Senin pagi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaksanakan kuliah umum dengan tema ASEAN Tantangan Global dan Peran Politik Luar Negeri. Kegiatan ini serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia via Zoom Meeting. Di Bengkulu, kuliah umum yang merupakan program Tahunan Kemenlu RI ini diikuti 100 mahasiswa unihas yang mendapat wawasan tentang berbagai capaian diplomasi Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik terkait politik luar negeri atau polugri dan diplomasi yang mengakar pada kepentingan nasional maupun daerah serta untuk memupuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kepemimpinannya diakui dunia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri ingin mewujudkan ASEAN yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global serta menjadikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dijelaskan Sekretaris Direkturat Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu RI Carolina Tinangon tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengingatkan kembali terhadap sejarah karena Indonesia salah satu founder padar dari ASEAN serta untuk memperluas gaung negara Indonesia dalam kepemimpinan. Jadi kita sebagai ketua ASEAN itu ingin menyampaikan bahwa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa keketuaannya dan juga mengingatkan kembali terhadap sejarah. Karena Indonesia kan salah satu founding fathers dari ASEAN ya. Nah ASEAN ini sekarang sudah menjadi salah satu kekuatan masyarakat yang cukup besar baik kekuatan ekonomi dan juga regional stability. Jadi intinya bahwa... Selain itu Carolina Tinangon menyampaikan KTT ke-43 akan dilaksanakan di Jakarta pada 5 September hingga 7 September mendatang yang sebelumnya dilaksanakan di Labuan Bajo pada Juni lalu. Sementara itu Rektor Unihas Bengkulu Yulfi Perius menyampaikan target dari kuliah umum ini mahasiswa Bengkulu dapat memahami peran dalam ASEAN dan mensupport sepenuhnya kegiatan tersebut. Selain itu Yulfi Perius berharap ke depannya terus dapat berkesinambungan karena di Unihas juga mempunyai pusat studi ASEAN. Mungkin kita dari ini bahwa kita bersama-sama memahami peran dari ini karena di kita dan menghasilkan diri ini kita berharap semuanya yang akan disampaikan kita ikuti semua dan kita kata-kata menghasilkan diri ini. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.